Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya disini saya akan menunjukkan cara bagaimana mengetahui pesanan kita di Shopee Ya yang saya maksud pesanan disini adalah pesanan orang lain yang membeli produk ke kita Oke langsung saja yang pertama kita buka aplikasi Shopee Lalu klik pada kanan bawah yang ada icon saya Kita tunggu sebentar Oke kita back dulu ya Oke klik tulisan saya ya akun saya yang ada di akun saya yang ada di kanan bawah Oke disini sebenarnya sudah ada tulisan pesanan saya Disitu ada belum bayar dikemas dikirim beri penilaian Namun yang kita maksud adalah bukan ini karena untuk yang pesanan saya ini adalah Pesanan kita ya pesanan kita yang pemilik akun ini Gitu kalau kita beli ke orang lain lalu bisa kita lihat disini Yang apakah kita belum bayar atau pesanan kita sudah dikemas Maksudnya dalam proses kemas Lalu apakah pesanan kita sudah dikirim Seperti itu Tapi kalau untuk mengetahui orang lain yang membeli ke kita Kita bisa klik tulisan toko saya yang ada di kiri atas Nah ini dia Lalu disini ada tulisan perlu dikirim Kita klik Nah ini dia yang membeli ke kita Kita bisa klik tulisan yang lain ya Bisa dari belum dikirim Belum dikirim belum bayar maksud saya Belum bayar ini adalah orang yang Mau membayar ya Dia sudah memilih produk kita Tinggal transfernya aja yang belum Lalu kalau sudah transfer Nanti bisa kita lihat di menu dikemas Nah disini ini dia yang sudah bayar Lalu Setelah itu kita mengirim barang Nanti kalau resinya sudah masuk Akan ke detect dikirim Nah ini dia Breaknya disitu Lalu untuk pesanan yang selesai Ada di pesanan yang sudah selesai Oke lalu dibatalkan Oke dibatalkan ini ada beberapa faktor Yang pertama Dari faktor Pembeli Yaitu Contoh maksud saya ya Contohnya Pembeli sudah transfer Sudah transfer Lalu Ternyata dia berubah pikiran Ingin mengganti kurir Atau ingin Menambah barang Atau memang dia benar-benar ingin membatalkan Transaksi Nah baru nanti ada di menu ini Dan juga bisa dari sisi Penjual Misal di penjual barangnya sudah habis Maka Mau gak mau harus dibatalkan Seperti itu Nah Lalu menu selanjutnya adalah Pengembalian Nah ini dia Kalau sumpah ada Barang yang tidak sesuai Maka Pembeli Mempunyai hak untuk Mengembalikan barang Nah namun Untuk yang menu pengembalian ini Tidak semua produk ya Dikembalikan Karena sebelumnya Ada yang beli ke saya Lalu komplain Katanya barangnya tidak sesuai Katanya barangnya second Terus tidak sesuai di foto Padahal Memang Untuk deskripsi barang Yang saya jual itu adalah second Ini contohnya yang ada di atas sendiri Nah ini dia Dia menulis produk yang diterima cacat Barang tidak baru Barang bekas Ada kemudian berkarat Tidak bisa digunakan Nah memang saya jualnya seperti itu Berkaratnya hanya 5% Itu wajar Karena barang second Lalu ada cacat Sebenarnya sih itu bukan Bukan masalah ya Karena memang saya sudah Memberi informasi di deskripsi Seperti itu Saya jualnya padanya Seperti itu Tapi untuk yang ini Solusinya ini sudah Selesai Dan Untuk dananya itu tetap Kembali ke saya Dananya dituliskan ke saya Karena saya tidak Karena saya tidak Apa namanya Karena saya menjual barang Sesuai dengan deskripsi Nah ini dia ya Coba lihat Hai Shopee Berdasarkan pengecekan berikut Informasikan pengajuan Menggunakan adanya di atas Klaim menerima produk cacat Telah kami tolak Nah kan Jadi Pengajuan pembeli Ditolak disini Bisa dibaca alasannya Oke Sebenarnya bukan ini alasannya ya Ada alasan yang lain Bukan alasan Dikarenakan Sampai tentu Tidak ada hasil kesepakatan Bukan Bukannya ini Saya lupa ada dimana Oh ini Ini dia Namun Berdasarkan Coba di atas sendiri ya Namun Berdasarkan pengecekan Pada bukti yang dilampirkan Sebelumnya Menunjukkan produk Tersebut telah sesuai Dengan foto Foto di atas Setoko Mohon penjual Dan membeli Kami tunggu sampai Batas Ini dia alasannya Bahwa Berdasarkan pengecekan Pada bukti yang dilampirkan Sebelumnya Menunjukkan produk Tersebut Sesuai dengan Foto Nah seperti itu Jadi Teman-teman Kalau menjual barang Itu Di Di Apa namanya Diusahakan Sesuai dengan deskripsi ya Jangan sampai Menjual barang Tidak sesuai deskripsi Nanti kalau ada komplain Kita akan kalah Kita akan kalah Dan Barangnya tidak Barangnya akan dikembalikan Dan dananya juga dikembalikan Barangnya dikembalikan ke kita Dan dananya Akan dikembalikan ke pembeli Seperti itu Oke terima kasih Atas Waktunya Sudah menonton video ini Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share video ini Akan bermanfaat bagi yang lain Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini